bismillah jumpa lagi lor semoga kita semua selalu diberi kesehatan kelancaran riski dan juga keberkahan riski ya lor Oke ini untuk video kali ini saya mau ngobrol soal beskut ataupun cat produk dari nason Nah apa yang saya mau obrolin ini saya mau lebih tonjolkan ke sisi efisiensinya Oke ini produk mungkin kalau ngomong harga dia ada di kisaran ya 300-350 ribu lah untuk warna standar ya mungkin ya atau mungkin lebih dari itu atau 400 lah taruhlah nah cuman dari harga ini kita bisa tetap ngirit karena ini beskut dia punya daya tutup yang saya bilang cukup bagus jadi saya pakai produk ini sudah ada enam bulan saya baru kali ini berani ngobrol soal karakter ini bahan jadi saya lebih tekankan untuk yang kali ini saya ngobrol nason daya tutupnya cukup bagus saya sering aplikasi untuk net full cuman dua lapis aja Nah untuk yang warna biru di ini kode B60 di video ini punyanya grand mag ini saya coba kasih tiga lapis jadi tiga kali proses yang yang pertama medium-wide yang kedua medium-wide dan yang terakhir mode control code ini ternyata udah cukup untuk saya cover pintu fender kanan kiri ini ternyata saya cuman ngabis kan sekitar 200 mili mixing ratio thinner nya ini tadi saya kasih sekitar 1 banding 1 jadi kalau ngomong harga sedikit lebih mahal dari produk-produk yang lain tetap ada ya yang lebih lebih murah dari nason kalau ngomong tetap ada jadi nason sedikit lebih mahal oke tapi saya berani bikin video ini mungkin temen-temen yang pengen dapat produk base code yang layak pakai jadi warnanya keluarnya bagus daya tutupnya bagus jadi proses kerja lebih cepat ini brand ini produk bisa jadi salah satu pilihan nah jadi semoga ini ada manfaat jadi pengennya ya sedikit banyak saya nginfokan kalau ada satu produk yang layak untuk di apa layak untuk dicoba layak untuk diperjuangkan gitu next ini bakal coba saya kupas lebih jauh jadi kalau yang ini saya fokus ke ngomong efisiensi ke iritan bahannya jadi ini habis cuman 200 mili kurang lebih terus daspre dia metallicnya rata-rata enggak berdiri ya kayak di gambar ini dia mau halus ini tadi enggak saya teklah sama sekali saya coba ternyata daspre ataupun debu semprotan dia aman jadi enggak enggak sampai bikin kasar jadi ini tadi pakai thinner piu eceran untuk campuran catnya kebetulan yang biasa saya pakai harga sekitar 23-25 ribu habis di toko ini pakai yang lebih slow lagi jadi pakai yang harga 30ribuan kalau enggak salah ini satu liter saya kasih mixing apa mix rasio satu banding satu sudah dapat jadi nutupnya cepet disemprotkan jika dia masih enteng jadi kalau cat yang disemprotkan dengan thinner enggak banyak dia maka apa sudah enak disemprotkan jadi kita bisa ngasih apa racikan yang tidak harus encer jadi agak kental pun udah bisa enak disemprotkan udah enggak ngejeruk udah enggak berkesan apa orinfil istilahnya hasil semprotan catnya jadi enggak resiko bikin gampang keriting kalau racikan catnya enggak terlalu encer Oke lor jadi sekian dulu ini review soal cat nason ini yang saya kupas sekali lagi di video kali ini video yang singkat memori nya udah mepet jadi ini saya ngobrolin di sisi kemudahan dia untuk nutup jadi kemudahan disemprot juga cepet nutupnya Oke next coba saya akan kupas sisi lain jadi ya siapa tahu ada manfaat ada guna buat teman-teman yang lagi galau mungkin dan enaknya satu lagi kalau di nason ini misal kita butuh warna yang masih standar itu kita bisa pesen ke Pak Bos Pak Bos minta warna ini misalkan kayak yang ini Grand Mag Pak Bos minta ini warna B60 birunya Grand Mag Oke dari sana ditimbangin dan ini ternyata tingkat keakuratan warnanya saya bilang cukup bagus kalau ngomong fair ada sedikit kurang hijau muning sedikit sih nah ini tadi ada sisa-sisa cat warna yang hijau agak muning saya tetes sedikit udah kena oke lor segini dulu ya jumpa lagi di next episode nah ini cat yang kita pakai dari setengah liter yang kita sediakan ini tadi buat meng-cover ini kerjaan yang barusan tadi kalau ngomong yang disemprot sih ada pintu kiri terus vendor kiri sama vendor kanan ini tadi kepake ya kurang lebih 200 mili ini masih sisa separuh lebih ini kalau kalau dilihat yang sisa di kaleng Oke lur sementara sekian dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya sekali lagi mohon maaf saya sangat mungkin ada kurang lebihnya sangat mungkin sok tahu banget ya mohon di ingatkan mohon di kritik kasih saran supaya saya juga bisa belajar Oke semoga yang sedikit ini tetap ada guna dan manfaatnya Hai 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 hai